Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jateng POS TV yang saya hormati, saya muliakan Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada acara yang sangat-sangat penting tentunya Untuk itu insyaallah akan kita sampaikan beberapa hal kaitan dengan masalah puasa, karena kita ini berada pada bulan sutri Ramadan yang sudah barang tentu semua orang muslim yang mampu diwajibkan berpuasa Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berpuasa Jadi jangan sampai kita ini melakukan ibadah yang tanpa ilmu Sehingga kita ini hanya dapat kangelan, dapat susah, tapi tidak dapat apa-apa atau pahala Begitu, gambarnya begitu Yang perlu kita perhatikan ketika kita berpuasa adalah Pertama kali kita ini mesti harus niat Niat berpuasa Jangan sampai kita seharian berpuasa tanpa niat Maka puasa kita tidak sah Tidak ada artinya, kita hanya dapat lapar saja Nah, niat itu yang semestinya adalah dalam hati kita Dalam hati, jadi niat, niat ingsun, poso Ramadan tahun ini Kan tapi biasanya kita sok melafalkan niat Nah, niat puasa itu ketika puasa itu puasa wajib Maka niat harus dimalamkan Artinya harus pada malam hari Kapan malam hari itu? Setelah terbenam matahari dan menjelang fajar Jadi kita ini seandainya selesai berpuasa Eh, selesai berbuka puasa Kemudian niat boleh Boleh diperbolehkan Berbuka langsung niat, niat ingsun, ngisuk poso Ramadan tahun ini Boleh Dan setelah kita niat berpuasa Kita boleh saja melakukan perbuatan-perbuatan Seperti makan, minum, boleh Karena kita belum masuki waktu puasa Jadi baru niat saja Tapi belum masuki waktu puasa Star puasa belum kita lalui Karena setelah puasa kita nanti fajar Itu baru kita mulai berpuasa Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu Yang kemudian niat puasa setelah waktu maghrib Misalkan kalau kita biasanya setelah terawah Atau witir, tidak apa-apa Boleh-boleh saja Dan kemudian makan malam Atau apa Boleh bahkan non-sewu Suami istri, kumpul suami istri Boleh, tidak apa-apa Karena belum masuk waktu fajar Nah, nanti sebelum fajar sudah selesai kita niatnya Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah Bahwa Jangan sampai kita itu niat Melampai waktu fajar Oleh karena itu Itu indahnya Indonesia Jadi ada waktu imsak Itu satu waktu kehatian-hatian Untuk kita sebenarnya Jadi walaupun zaman rosu Tidak ada waktu imsak Ya tidak apa-apa Itu masalah untuk kita kok Membantu kita orang-orang awam Yang tidak tahu fajar jam berapa Tidak mudeng kita-kita ini orang awam itu Nah, oleh karena itu Ada rambu-rambu Al-imsak 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 Arti apa Kalau sudah imsak ya sudah Jangan makan Selesai kita Berhenti makan Untuk masuki Hari-hari Ramadan Nah Kemudian Niat ini Untuk puasa Apa Untuk puasa Ramadan Bapak-Ibu Pemirsa Jateng positif Yang saya hormati Itu harus dilakukan Tiap malam Tiap malam Harus niat Tiap malam Niat Ya tadi Waktunya bisa batal maghrib Bisa menjelang Fajar Jadi Setiap malam Satu kali puasa Satu kali niat Nah Ada pertanyaan Bagaimana Seandainya Seandainya Ada orang Yang merasa Bekerja berat Nah Jadi Ini aku Ngi So ini kerja Wabut banget Ketua ini Biasanya Rakuat Poso aku Kan Bisa terjadi Seperti itu Nah Ketika Yang terjadi Seperti itu Maka Orang tersebut Diwajibkan Niat berpuasa Ya nanti Pagi berpuasa Tapi kalau Seandainya Pekerjaan Terlalu berat Sekali Boleh saja Tidak berpuasa Membatalkan puasanya Karena terlalu berat Dan membahayakan Boleh saja Akan tapi Apapun tetap Wajib niat Berpuasa Ojo terus Walah Ngesok Paling-paling Pekerjaan Wabut Aku rapak Niat Rapak Poso Itu Tidak Boleh Karena apa Siapa tahu Tahu-tahu Bisanya itu Tidak ada pekerjaan Sudah kadung Orang niat Kadung niat Rapak Poso Ternyata Tidak ada Pekerjaan Itu mungkin Jadi hujan deras Bisa jadi Nah oleh karena itu Apapun Kalau kita ini Dalam keadaan yang Sangat-sangat berat Berjalan kita Pisuk hari Malam tetap Diwajibkan Berniat Puasa Ada pun Nanti Kok Ternyata Kerja kita Sangat-sangat berat Sangat-sangat Menyita Tenaga Ya sudahlah Namanya Tidak kuat Ya sudah Orang saja Kalau pergi Tidak kuat berpuasa Boleh tidak berpuasa Orang sakit Yang tidak bisa berpuasa Boleh tidak berpuasa Sama Orang bekerja keras Bekerja sangat-sangat berat Sudah di luar Kemampuan Ya sudah Tidak puasa Cuma tentu Harus ada Mengkodok pada waktu yang lain Nah Kemudian Juga ini Perusaha sampaikan Bapak ibu sekalian Para pemirsa Jateng positif Yang saya hormati Untuk ibu-ibu yang masih Yang masih aktif Menstruasinya Ini kadang-kadang IPA Begini Jadi kalau ibu-ibu yang masih aktif Menstruasinya Boleh enggak Niat puasa pada malam hari ini Boleh enggak Begini Kalau kemudian Diperkirakan Bahwa Headnya itu Menstruasinya itu Mampet sebelum fajar Sehingga fajar Sudah bisa berpuasa Dan itu sudah pengalaman lah Sudah bisa diprediksi Dengan apa Dengan kuat Bukan hanya Apa 50-50 Tapi Ada zon Ada apa Ada Ada perisian kuat Bahwa Kalau Besok hari itu Sudah mampet Malamnya Dan besok Sudah suci Maka Walaupun dalam keadaan head Boleh niat berpuasa Jadi sekali lagi Untuk niat puasa Wajib ini Harus dimalamkan Tidak boleh Di luar malam Sebelum maghrib Atau sudah fajar Tidak boleh Nah Saya tambahkan Kecuali Kalau Memang Puasa Itu puasa sunah Kalau puasa sunah Para pemirsa Jatuh positif Yang saya hormati Itu boleh Niat Pada pagi hari Boleh Misalkan Di luar Ramadan Tentu lagi Kita Puasa Sunah Misalkan Boleh niat Pada pagi hari Mau jam Tujuh Mau jam Delapan Sepanjang Belum Zawal Belum tergelincir Matahari itu Boleh niat Puasa Puasa Sunah Akan Tetapi Yang terpenting Adalah Kita Belum Mengkonsumsi Apapun Belum Melakukan Apapun Yang membatalkan Puasa Kalau kita Pagi sudah Banjaan Sudah Apapun Niat Niat Tidak Boleh Nah Ini Niat Itu Perlu kita Perhatikan Tentang Waktu Imsak Yang Seorang Tanya Tanya Imsak Imsak Itu Waktu Yang Membantu Kita Sebenarnya Yang Tidak Masalah Apa-apalah Kebaikan Masalah Untuk Kita Semuanya Jadi Kita Lebih Mudah Untuk Berpuasa Karena Ada Rambu-rambu Imsak 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 Walaupun Pada titik Imsak Itu Kita Masih Boleh Makan Sebenarnya Akan Tapi Alangkah Baiknya Kalau Kita Sudah Siap-siap Berhenti Untuk Makan Sehingga Puasa Kita Lebih Aman Kemudian Yang Kedua Adalah Yang Harus Dilakukan Ketika Berpuasa Apa Tidak Boleh Makan Tidak Boleh Minum Tidak Boleh Kumpul Suami Istri Nah Itu Larangan Tidak Boleh Dilakukan Kalau Ada Orang Bilang Saya Makan Sedikit Ini Bukan Urusan Sedikit Banyak Tapi Urusannya Urusan Pelebon Tadi Itu Walaupun Uposidik Melebut Ya Namanya Makan Ya Makan Batal Kecuali Tidak Sengaja Kalau Ada Bapak Ibu Pemirsa Teman-teman Kadang-kadang Puasa Puasa Hari Sengaja Lupa Kita Lupa Biasanya Sarapan Tau-tau Ada Makanan Di Meja Kita Lupa Kita Makan Tidak Sengaja Lupa Tidak Sengaja Gimana Ya Sudah Kita Bertahmit Sengaja Alhamdulillah Selesai Tidak Tidak Masalah Karena Lupa Nah Cuma Dalam hal ini Nek Wis Ngerti Lali Terus 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 Tidak Boleh Batal Nanti Bahkan Untuk Lupa Di Buasa Ramadan Ini Baik Makan Sedikit Maupun Banyak Tetap Kalau Namanya Lupa Tidak Masalah Jadi Bukan Pelanggaran Namanya Lupa Rufi Al-Qolam Ada Anil Apa Anil Anil Sobi Balago Ada Tiga Jadi Kolam Diangkat Masuk Apa Namanya Dari Orang Yang Lupa Anak Yang Masih Sobi Ada Yang Apa Lagi Kemudian Yang Perlu Juga Diperhatikan Adalah Bagaimana Kalau Kita Ini Suntik Ini Ada Vaksin Vaksin Jadi Begini Para Pemirsa Jateng Positif Yang Saya Hormati Sesuai Apa Yang Saya Baca Jadi Kalau Memasukkan Sesuatu Benda Kedalam Tubuh Tidak Lewat Lobang Yang Langsung Yang Apa Terbuka Itu Tidak Apa Seperti Suntik Tidak Tidak Seperti Vaksin Tidak Apa Karena Itu Bukan Lobang Yang Yang Manfaat Dan Maftuh Yang Manfaat Terus Dan Terbuka Kalau Lobang Itu Lobang Mulut Misalkan Lobang Dubur Lobang Kubul Dubur Jalur Belakang Kubul Jalur Depan Itu Membatalkan Misalkan Run Sewu Ada Benda Yang Masuk Lewat Mulut Batal Dengan Sengaja Lewat Apa Namanya Telinga Juga Mata Dalam Kita Masa Baca Tidak Termasuk Karena Mata Itu Nerus Tapi Tidak Terbuka Jadi Tidak Terbuka Jadi Tombol Meripat Butinopo Itulah Yang Perlu Kita Perhatikan Hal-hal Yang Menjadikan Puasa Kita Jadi Bagus Jadi Baik Dan Tidak Sia-sia Nah Alhamdulillah Pada Bulan Ramadan Ini Situasi Pada Awal-awal Ini Agaknya Nyaman Kondusif Agak Teduh Begitu Sehingga Kita Kadang-kadang Nyaman Sajalah Berpuasa Kebisah Kalian Saya hormati Nah Kemudian Kalau kita Melihat Apa Namanya Puasa Puasa Al-Imsak Mengekang Mengekang Tidak Hanya Puasa Ngekang Apa Namanya Makan Minum Saja Bagaimana Kita Mengkang Hawa Napsu Hawa Napsu Napsu Apa Aja Napsu Banyak Yang Tidak Baik Drembo Suka Menang Sendiri Sombong Macem Macem Sebagainya Nah Itu Mesti Kita Kita Hindari Nah Oleh Karena Itu Bapak Para Pemirsa Jatuh Jatuh Tidak Pasti Mari Kita Lakukan Puasa Penuh Keikhlasan Yang Ikhlas Karena Kunci Daripada Ibadah Itu Ikhlas Jadi Kata Nabi Man Soma Romabona Imanan Wahdisaban Gufirolahu Mata Qoddam Maming Dambih Barang Siapa Berpuasa Dengan Penuh Mengharap Ridho Allah Ya Ikhlas Itu Maka Akan Diampuni Dusa Dosanya Oleh Allah Nabi Bersabda Lagi Mangkoma Ramadhan Imanan Wahdisaban Wufirolahu Mata Qoddam Maming Dambih Barang Siapa Beribadah Malam Ramadhan Dengan Ikhlas Karena Allah Ridho Allah Maka Diampuni Dosa Dosa Oleh Allah Ini Yang Kemudian Menarik Menjadi Qiyamul Lail Fi Ramadhan Qiyamul Lail Fi Ramadhan Kemudian Dimana Sebagai Tarawih Tarawih Kalau Melihat Hadis Ini Hadis Ini Itu Tidak Menyebutkan Berapa Rokaatnya Hadis Ini Tidak Ada Keterangan Bahkan Kalau Di Mekah Dulu Pernah Terjadi Kalau Terawah Itu 20 Rokaat 4 Rokaat Salam Eh 2-2 Salam Kemudian Tawaf 2-2 Salam Tawaf 7 Kali 2-2 Tawaf Lagi 7 Kali Sehingga Orang-orang Madinah Meri Meri Itulah Yang Perlu Kita Berhatikan Sekali Ikhlas Ini Sebenarnya Adalah Rabu Daripada Amal Kita Al-Ghazali Pernah Mengatakan Begini Tanduran Iku Bakal Bisa Ngunduh Ngunduh Unduan Katakanlah Maksimal Begitu Kalau Satu Bijinya Yang Berkualitas Kedua Cara Menanamnya Juga Benar Yang Ketiga Disirami Diopeni Dengan Baik Tiga Nihku Amun Angger Bibitnya Api Nanduri Benar Diopeni Dirawat Insyaallah Hasilnya Sahai Tapi Kalau Bibitnya Bagus Bagus Kali Nanduri Salah Mungkin Tidak Ada Hasilnya Bibitnya Bagus Nanduri Bagus Orang Dirawat Juga Tidak Ada Hasilnya Jadi Tiga Tidak Kemudian Al-Ghazali Mengatakan Itu Ngamal Jadi Siji Onong Ilmune Jadi Biji Itu Sebagai Ilmu Biji Sebagai Ilmu Kemudian Menanam Itu Sebagai Amalnya Amalnya Lalu Merawat Sebagai Keikhlasannya Jadi Kalau Kita Sudah Punya Ilmu Tentang Puasa Berarti Bersendiri Bibit Seng Unggul Kemudian Kita Tanam Dengan Baik Berarti Kita Laksanakan Dengan Baik Yang Terakhir Tentu Kita Rawat Dengan Sebaik Baiknya Itu ada Ikhlas Dan Beribadah Kalau Ilmu Sudah Kita Peroleh Amal Kita Lakukan Ikhlas Kita Kerjakan Insyaallah Kita Tidak Tau Hal Berkatif Allah Tapi Teorinya Adalah Insyaallah Amat Baik Saya Kira Itu Dulu Sementara Para Penisah Jateng Positif Yang Saya Hormati Tentu Banyak Kekurangan Benarkan Sendiri Kurang Tambah Dewi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh